hai 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 teman-teman dan materi kemarin kita belajar bersama mengenai yang saya tanggap itu khususnya dua materi apa isi ewe itu baru secara dari sebesar ataupun umumnya kemudian kedua itu mengenai Hai kemudian Hai masjid-masjid jari-masjid menjelaskan tentang yang pertama itu yang saya tangkap itu Hai teringkali teman-teman ataupun blogger salah kurang-kurang menghormati tentang apa itu CEO kemudian tentang penempatan itu kayak world nah ini tentang setelah itu dari fungsinya itu untuk memudahkan user mencari atau searching dengan cepat menemukan dan mengarahkan pencariannya ke budget kita ataupun produk kita dan saya sendiri terbagi menjadi berdasarkan waktu luar biasa dan alami abadi itu contoh abadi dan apa namanya musim musiman maaf musiman kalau asbadi ya pengertian semua pengertian rata-rata itu di hari abadi kalau musiman contoh musim apa durian ya musim durian ataupun musim karin musim nanti lebaran kemudian puasa takjil itu kan seringnya di search pada waktu bulan puasa besok satu bulan lagi kemudian dari mesan kita selanjutnya terkait dengan mesin pencari atau keyword ah sembarannya sepatnya aja bukan yang lain dari jatah ada tiga keyword untuk pencarian sendiri Hai materi mengajarkan yang lebih gampang itu ada tiga aplikasi ataupun website yang menyediakan pencarian tentang eh eh keyword Hai atau menganalisa keyboard itu dari super everywhere dan bahasanya apa bersukis ya bersukis ya bersukis itu fungsinya untuk menganalisa yang namanya ada berapa orang yang mencari kemudian eh peluangnya mudah normal ataupun susah untuk kita masuk ke Hai itu artinya banyak yang membuat itu kemudian kemudian ada keword sebagai menjadi berdasarkan apa saya pampaham atau keword utama turunan dan LTI ya LSI mungkin itu gambaran yang saya dapat dari materi kemarin ini salah satu bahkan banyak yang yang saya tanggap untuk materi kemarin informasi saya kembalikan ke materi oke terima kasih next masnya mas Muhammad saya sempatah dengan apa yang saya cuma menambahkan yang lebih saya pahami yang pertama adalah ada dua jadi misalkan kalau di kalau menulis yang biasa itu adalah kita itu menulisnya itu dengan hati nurani tapi kalau misalkan kita bicara soal CEO itu adalah kita menulis yaitu dengan apa yang sudah ada di internet yang pertama untuk dikatakan ada dua keyword yaitu keyword untuk jualan disini bisa seperti jualan motor perubahan hingga yang pertama adalah keyword informasi seperti mungkin kumparan atau misalkan kalau di blog-blog diklam seperti rumah itu dan media islam atau end to online yang ketiga adalah ada dua yaitu ada keyword muslima dan keyword albadi kalau untuk pasif yang komunitas adalah keyword yang albadi berarti adalah misalkan contoh jahat resep donat atau yang lainnya dan selanjutnya kalau pada muslima mungkin yang seperti hari ini yang kemarin misalkan malam nipusaban berarti misalkan utama malam nipusaban dan yang lain-lain selain itu ada keyword turunan contohnya adalah keyword turunan ada mungkin keyword yang salah ketik contoh beli motor berbalingga ternyata mungkin ada yang mulut bergolingga dan lain-lain semantah semantah langsung salah satu cara agar kita bisa menulis sesuai dengan PO adalah pas dasar kata pertama itu ada kata kuncinya seperti mungkin jual beli kemasan pasif bingung nah itu kata kunci yang pertama dari setulis untuk mungkin seperti itu dari saya mohon maaf jatuh oke next assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik minta orang seluruh misalkan diberaskan pada teman-teman saya akan menerima dengan sedikit yang tidak dapat dari materi kemahal yaitu tentang riset buat riset buat apa ya saya kata kunci bersama maksud oke macam-macam keyword ada dua yaitu keyword bunyi keyword atau biasanya di sebut keyword jualan dan keyword information tentang keyword informasi terus keyword tentang waktu melikuti keyword abadi seperti artikel cara pembuatan roti atau denat dan keyword musiman seperti pada musim yang musim buah-buahan di apa yang terjadi cara agar sudah menulis dengan cepat dengan menulis tema yang dikuasai dan tulis poin yang penting yang penting adalah ditulis dahulu dan diakhir dengan artikel seo di titik pertama yaitu judul terus artikel terus bidang dua dikasih keyword terus artikel bidang tiga keyword mungkin cukup itu saja yang saya terima kasih dari materi kemarin terima kasih saya oke next mas penutup ya oke tadi sudah dijelam banyak teman-teman ya maksudnya apa ini untuk reset golden keyword ya mungkin untuk yang untuk jalan pandang itu baiknya kita mencari keyword yang abadi itu untuk menaikkan website kemudian untuk turunannya mungkin website musliman kemudian untuk supaya artikelnya dapat bagus itu dapat membuat artikel pilar ini yang misalnya 2000 kata yang isinya daging-daging semua dan itu belit bagi pertama kali dalam sejarah ya dalam penulisan artikel kita harus mengikuti kaedah yang tidak bisa semuanya kita ya karena konten teator penulis artikel itu pemuas informasi jadinya harus menyajikan informasi yang unik syukur-syukur pelajarnya 0% itu luar biasa dan strukturnya juga seperti yang diberikan teman-teman itu ada strukturnya H1 H2 itu turunan dari subjudul atau subjudul kemudian H3 yang menjelaskan dari subjudul kemudian supaya kita dapat menguasai karena di niche marketing harus mengataui paham yang ditulis yaitu ini harus menguasai tema kemudian banyak membaca dan tulis poin-poin yang penting mungkin banyak berlatih bisa jadi expert seperti mas yang amin 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 ya itu saya dari saya cukup sekian terima kasih oke langsung ke PR-nya ya